ini peralatan yang saya siapkan untuk melukis hari ini ini catnya saya menggunakan cat akrilik ya dengan bahan dasar akrilik terus juga kuas pastinya saya siapkan dengan berbagai ukuran ada yang besar, ada yang kecil terus juga nanti saya menggunakan juga pisau palet terus juga untuk yang bidang saya lukis ini saya memanfaatkan sesuatu yang ada di rumah saja yang asalkan bentuknya bulat seperti ini kalau misalnya teman-teman tidak ada yang seperti ini di rumah bisa beli art karton terus diukur sendiri ini ukurannya 22 cm diameternya terus dibuat bulat seperti ini tapi kalau saya memanfaatkan sesuatu yang sudah ada saja di rumah ini adalah tatakan kue tat yang saya pakai oke yuk kita mulai semua cat kita aduk dengan rata jangan sampai ada penggumpalan cat ya nah ini kita buat lingkaran memutar warna orange warna kuning orange lebih muda dan saya kasih gold disini ini untuk mata yang pertama ya catnya kita puring aja kita tuangkan dengan format memutar bagian yang kita lukis setelah itu ini pakai towel tisu dapur yang tebal kita bikin efek untuk apa namanya mata ini kan saya melukis mata refleksi dari mata manusia yang dimana kita bisa melihat apa yang dia lihat kan mata itu kan indera yang paling mewah menurut saya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan mata itu yang tidak pernah berbohong dia akan berkata jujur walaupun mulut kita berkata bohong tapi mata tidak bisa berbohong makanya mata itu harus kita jaga dan dia yang paling setia sama kita sampai akhir nanti ya sedikit bercerita disini saya melukiskan sebuah hopes sebuah harapan kan di masa pandemi seperti ini banyak orang yang ya mengalami banyak masalah atau musibah dalam hidupnya tapi sebenarnya saya melihat itu dari sisi yang lain dari sebuah pandemi saya melihat disitu ternyata ada rahasia Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk menjaga bumi kita ini ya mungkin rahasia Tuhan yang diberikan salah satunya dengan adanya pandemi ini kan otomatis orang tidak keluar rumah dan pastinya kalau kita semua ada di rumah karena polusi udara, suara dan segala macam polusi itu akan berkurang otomatis atmosfer pun juga akan kembali membaik dan juga satwa habitatnya juga akan lebih baik lagi ya kita ambil positif ya saya mengambil positif dari hal itu ya walau memang ada beberapa dampak sosial ekonomi yang terjadi kepada manusia tapi pasti Tuhan memberikan sebuah jalan maka nanti di refleksion mata ini saya melukiskan beberapa hopes ya ada apa namanya seperti kita lagi jalan menuju sebuah cahaya dalam kegelapan kita menemukan sebuah cahaya itu berarti kan kita mendapatkan sebuah jalan kembali dan juga dalam sebuah keterpurukan di bawah kegelapan itu kita menemukan sebuah tangga yang bisa kita naiki untuk mendapatkan cahaya kembali membuat sebuah solusi lagi terus juga saya melukiskan ada tumbuhan yang dilihat dari refleksi mata ini itu melukiskan bahwa dengan adanya pandemi ini membuat ekosistem itu akan kembali membaik dan juga satu lagi saya melukiskan tangan yang dimana tangan itu menggambarkan sebuah bumi kayak bumi itu ada di tangan manusia ya sebenarnya ekosistem alam ini tergantung dari campur tangan manusia itu sendiri apakah kita mau melindunginya mau merawatnya atau tidak karena kehidupan ini kan sebenarnya kan diciptakan oleh Tuhan itu untuk kita kembali lagi kalau kita bisa merawatnya maka kita bisa hidup dengan nyaman dan juga lestari bumi kita oke selanjutnya teman-teman bisa melihat sampai akhir video ini ya jangan lupa untuk di like subscribe and share karena dengan bantuan itu teman-teman membantu saya juga mengembangkan channel saya ini ya dan juga tonton video saya yang lainnya sampai jumpa di lukisan saya berikutnya oh iya pesan saya terakhir ini juga berlaku buat diri saya dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini yang mungkin banyak terjadi masalah yang menimpa kita kita jangan pernah putus asa karena pasti dibalik itu semua ada rahasia Tuhan yang sangat indah dan percayalah bahwa Tuhan itu maha baik selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!